Halo sahabat rumah belajar dimanapun anda berada Baiklah sahabat rumah belajar izin pada kesempatan pagi hari ini Saya akan memberikan materi yang bagaimana bisa membuat Sahabat rumah belajar bisa memperkenalkan dirinya dengan menggunakan bahasa inggris ya Baik itu memperkenalkan dirinya sendiri ataupun memperkenalkan temannya Seperti berikut Sangat mudah sahabat rumah belajar cukup menerapkan tips dari saya ini Yang pertama jika mau memperkenalkan diri sendiri di pagi hari silahkan gunakan good morning Jika di siang hari good day jika di sore hari good afternoon dan jika di malam hari gunakan good night Setelah itu diikuti my name is bagus atau bagus ini digunakan diganti dengan nama teman-teman sahabat rumah belajar My name is Umar Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah What is your name? What is your name? Kemudian setelah itu langkah selanjutnya bisa juga menggunakan kata hello Hello I am Umar Atau nama sahabat rumah belajar Hello I am Dini May I know your name please May I know your name please Kemudian cara yang ketiga bisa menggunakan please Please allow me to introduce myself My name is Umar Latifui You can call me Umar I am from Merauke Jadi teman-teman tinggal mengganti saja namanya dan kotanya Bisa seperti ini atau bisa menggunakan nama teman dan kota teman Kemudian cara yang keempat adalah Hi Kalau tadi hello sekarang menggunakan hi Hi I am Umar I am a teacher at MADDI Lampu 1 May I know you Jadi teman-teman tinggal mengganti saja diposisikan sahabat rumah belajar Apakah menjadi teacher atau student is up to you Tinggal diganti sesuai selera Kemudian teman-teman sahabat rumah belajar Yang perlu diperhatikan juga tentang responnya Seperti ini Jika kita disapa dengan teman kita menggunakan good morning Maka kita menjawabnya juga good morning Kemudian untuk menjawab what is your name? Tinggal diganti My name is Sofia My name is bla 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 Tergantung teman yang diajak bicara ya Kemudian cara menjawab yang perkenalan diri sendiri yang kedua Jika siapaannya menggunakan hello Maka jawabannya juga menggunakan hello Kemudian tinggal diikuti pertanyaannya May I know your name please Dijawab Umar I am Rona Jadi tinggal tergantung teman-teman Jika yang bertanya itu namanya Umar Maka ditulis Umar Jika yang bertanya itu namanya Dini Maka dijawab Dini Kemudian cara ketiga menjawab teman-teman Jika menggunakan please allow me to introduce myself Dijawab hello Siapa yang memperkenalkan namanya Kemudian dijawab namanya I am Lestari I am from Yogyakarta I stay with my uncle's family Kemudian cara yang keempat Hai I am Vigo I am student of class 10 social science 3 May I know you Jika pertanyaannya seperti ini Maka anak-anakku tinggal sahabat rumah belajar Tinggal menyapanya sama Hai Vigo Karena yang memperkenalkan Vigo Maka dijawab Hai Vigo Nanti tergantung sahabat rumah belajar Ketika praktek Siapa yang memperkenalkan namanya Silahkan digunakan namanya Kemudian dikenalkan dirinya I am Gunaman You may call me Wawan I am from class 10 language 2 Itu cara memperkenalkan diri sendiri teman-teman ya Sangat mudah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.